Hai kembali lagi di Kang Mejati teman-teman kita akan melihat kos kosan garapan kita ya teman-teman inilah kos kosan garapan kita ini adalah punya eh Om Solikin yang berada di Jepang beliau mempercayakan kos kosan ini kepada kita untuk isen isennya atau perabot kos kosannya jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe subscribe channelnya Kang Mejati yaitu adalah Hai reviewer atau pembuat kusen pintu dan interior dan bisa untuk kalian yang mau mau bangun atau bangun di sini rumah bisa untuk contoh ya gitu atau rekomendasi itu teman-teman kita akan naik ke lantai dua kita ikuti terus selanjutnya di sini kita mengerjakan lima kamar dulu yang atas jadi kita review semuanya HP L semua dan ini namanya kos Sora gitu oke kita review selanjutnya itu ada lima kamar S ada S nya semuanya S123456789 10 yang lantai 26 sampai 10 ya inilah dia untuk kamar nomor enam nomor enam ini satu paket ya berupa al-almari al-almari minta dua kemudian seloroannya dua kemudian ini kita ada dipan untuk almarinya ini ada kaca terus kemudian dipannya dipannya ini ada dua seloroannya ini lebar dua meter 120 teman-teman kemudian di pojok itu ada meja belajar meja belajar meja belajar gantung seperti itu nanti untuk harganya bisa tanya-tanya di deskripsi di bawah atau nomornya kangus jating gitu ini untuk kos seorang 7 sama juga cuma tata letaknya yang beda di sana ada meja gantung tapi di pojoknya di pojok kemudian di sampingnya ada bed seloroan dua sama motif yang sama kemudian di sampingnya dalam almarinya ini di samping di sampingnya bed pas seperti itu teman-teman kita lihat kerapiannya dan untuk kalian yang mau luas bisa hubungi kangus tadi juga ini untuk luas yang seorang nomor 8 kamar yang tengah tapi di sini jajar semua ya untuk mulai dari divan teman-teman kemudian almari sama meja belajar kita bisa urutkan karena letaknya yang itu apa itu letaknya yang pas itu sama tipenya sama ya teman-teman ini ruangannya tiga kali tiga kamar mandi dalam teman-teman seperti itu teman-teman bisa rekomendasi untuk kos di UNS belakang UNS ya ini untuk nomor 9 nomor 9 juga sama karena sepaket teman-teman cuma ini pas ada jendelanya ya jadi agak enak untuk ventilasinya nah tapi on almarinya di depan pintu pas untuk mensiasati ruangan itu teman-teman ruangannya cukup enak caranya baru semuanya baru gitu teman-teman Oke teman-teman jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin bangun rumah ya bisa hubungi kangus jadi channel untuk referensi interior dan pusen pintu berkelas ini untuk post review yang terakhir yaitu di nomor 9 kita lihat hampir sama teman-teman tapi ini untuk tata letaknya meja belajarnya di depan pintu persis kemudian bed sama almarinya bersimpangan atau berjejeran kita lihat ya temen-temen tempatnya bersih barang siapa yang mau ngekos disini sangat Kang seti yang rekomendasikan soalnya bersih barangnya baru semua teman-teman demikianlah tadi review dari Kang Mujati semoga kalian terburu dengan YouTube ini channel Kang Mujati kembali lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe like kemudian share ke teman-teman kalian untuk membuat video selanjutnya biar lebih semangat gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh